Aluminium adalah elemen yang melimpah di kerak bumi, tetapi dalam bentuk oksida yang stabil. Pertama kali diisolasi pada tahun 1825 oleh ahli kimia Denmark. Dan pertama kali digunakan pada tahun 1889 untuk struktur konstruksi Menara Eros di Hyde Park, London. Pada awalnya, aluminium dianggap sebagai logam mewah karena proses produksinya yang rumit dan mahal. Seiring dengan penurunan biaya produksi, aluminium mulai digunakan untuk peralatan dapur seperti panci, wajan, dan peralatan masak lainnya. Pada awal abad ke-20, aluminium mulai digunakan untuk berbagai produk rumah tangga, dari peralatan listrik hingga perabotan. Sementara, kertas aluminium pertama diproduksi secara masal pada tahun 1911, yang digunakan sebagai kemasan permen coklat Tobron dan rokok. Setelah itu, kertas aluminium dengan cepat menemukan penggunanya dalam berbagai industri mulai dari makanan hingga farmasi. Aluminium foil banyak digunakan sebagai pembungkus makanan karena dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap cahaya, udara, dan kelembaban yang dapat merusak makanan. Hal ini membantu dalam memperpanjang umur simpan produk makanan. Kertas aluminium juga tahan terhadap bakteri dan kontaminasi kimia, menjadikan pilihan yang aman untuk membungkus makanan. Selain itu, aluminium foil juga mudah dibentuk sesuai dengan bentuk makanan atau wadah, sehingga sering digunakan dalam teknik memasak seperti memanggang, mengukus, dan memanggang di atas api terbuka. Hal ini membantu dalam distribusi panas yang merata dan mencegah makanan terbakar atau mengering. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses perjalanan aluminium menjadi kertas aluminium di pabrik modern. Aluminium murni diperoleh dengan memurnikan bauksit, mineral yang kaya akan aluminium oksida. Bauksit sendiri ditambang dari tambang terbuka atau tambang bawah tanah. Selanjutnya, bauksit dihancurkan dan dicampur dengan natrium hidroksida, yang akan melarutkan komponen aluminium dan memisahkan mineral lain sebagai limbah padat. Larutan yang dihasilkan disaring dan dimurnikan untuk mendapatkan aluminium murni, atau senyawa kimia aluminium oksida. Berikutnya, alumina dimasukkan melalui proses elektrolisis, di mana ia dilarutkan dalam wadah elektronik dan diberi alus listrik yang kuat. Proses ini memisahkan aluminium murni dari alumina. Aluminium murni kemudian dikumpulkan dan dituang menjadi batangan atau balok yang dikenal sebagai balet. Balet atau blok aluminium ini kemudian akan diantar ke pabrik khusus yang akan membuat kertas aluminium foil. Pabrik aluminium foil memerlukan penipisan blok besar aluminium secara berulang-ulang. Untuk mendapatkan kertas aluminium yang tidak mudah sobek, tahan korosi, dan meningkatkan kilau dan ketahanan aluminium foil. Batangan aluminium murni ini akan dilebur sekali lagi dan dicampurkan bahan lain seperti mangan, magnesium, silikon, dan chromium. Sehingga kandungan aluminium pada kertas aluminium foil berada pada 92% hingga 99%. Para pekerja memulai dengan melebur batang aluminium murni 100% dalam tungku gas alam. Kemudian bahan tambahan seperti mangan, magnesium, silikon, dan chromium dimasukkan ke dalamnya. Dibutuhkan 3 hingga 8 jam untuk melebur 30 ton aluminium dalam tungku peleburan yang beroperasi pada suhu 749 derajat Celcius. Berikutnya, sebagian aluminium dituangkan ke dalam cetakan kecil untuk membuat sampel. Aluminium cair akan memadat hanya dalam hitungan detik. Sampel ini memungkinkan pengujian untuk memverifikasi kandungan sesuai dengan yang disarapkan. Setelah pengujian selesai, aluminium cair akan dialirkan ke dalam cetakan aluminium. Selanjutnya, cetakan didinginkan dengan air untuk mempercepat pemadatan aluminium cair. Balok aluminium yang disebut dengan inget ini siap untuk proses penggilingan. Akhirnya, setiap batang inget yang berukuran panjang 4 meter, lebar 1,5 meter, dan tebal 18 inci, akan dipindahkan ke mesin penggilingan. Karena beratnya yang mencapai 8 ton, sehingga harus diderek dan ditempatkan di tempat khusus. Mesin penggiling ini dapat menghilangkan 1 seper 10 inci dari ketebalan inget, dan air disemprotkan untuk menghilangkan kotoran, sehingga mencapai hasil akhir yang halus. Berikutnya, balok aluminium ditekan dengan roller panas. Suhu di dalam roller ini berkisar antara 450 hingga 538 derajat Celcius. Sementara tekanan pada inget terus diverifikasi oleh teknisi. Jika tekanannya terlalu besar, teknisi akan menurunkannya. Karena panas yang dihasilkan dari proses penggilingan ini, terkadang membuat inget menempel pada roller giling, sehingga untuk mencegahnya, roller akan didinginkan dengan cairan yang terdiri dari 95% air dan 5% minyak. Ketika lembaran aluminium meninggalkan roller penggiling, aluminium memiliki ketebalan 2 inci dan panjang hampir 10 meter. Berikutnya, konvair ini mengangkut plat aluminium ini menuju ke tahap penggilingan berikutnya. Di sini, lembaran aluminium akan digiling pada mesin penggilingan dingin, yang menjadikannya sangat tipis sehingga lembaran dapat digulung. Karena lembaran aluminium semakin tipis, sehingga menghasilkan lembaran yang lebih panjang. Untuk mengakomondasinya, mesin akan menggulungnya. Gulungan aluminium ini memiliki tegangan internal yang tinggi, sehingga dapat meledak jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, lembaran dibuat ganda dan juga diberikan cairan pendingin. Akhirnya, pada proses terakhir, roller aluminium ditempatkan pada pakan bahan baku, dan roller akan menekan aluminium hingga memiliki ketipisan setipis kertas. Beberapa mesin lain akan membentuk aluminium tipis ini menjadi tempat makan. Dan kertas aluminium akan digulung pada backing layer, yang terbuat dari kertas karton dengan panjang yang sesuai spesifikasi produk. Walau memiliki proses yang panjang dan memakan banyak energi, kertas aluminium foil disebut lebih ramah lingkungan, karena aluminium foil dapat didaur ulang sepenuhnya, tanpa kehilangan kualitasnya. Saat ini ada sekitar 75% dari semua aluminium yang pernah diproduksi masih digunakan. Data ini menunjukkan efisiensi daur ulang dari bahan aluminium, termasuk kertas aluminium. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.